K.D. Tabah berulang kali tak dianggap, minta Aurel hormati Raul Lemos, Asanti justru ingin nangis cuma karena satu keinginannya tak terpenuhi. Nampaknya, pernikahan Aurel Hermansah dan Atta Halilintar akan jadi pernikahan terakbar yang terjadi di tahun 2021 ini. Gegap gempita jelang hari besar ini pun sudah dirasakan dari sekarang. Asanti, ibu sambung Aurel, diketahui menjadi orang pertama yang selalu mengurus semua persiapan pernikahan sang putri. Sedangkan Chris Dayanti, ibu kandung Aurel, justru ternyata tak banyak dilibatkan. K.D. pun berulang kali harus tabah menelan rasa kecewa. Namun, Asanti justru mengaku ingin menangis cuma karena satu keinginannya ini tak bisa terwujud di pernikahan Aurel dan Atta. Sebelum acara pernikahan Aurel Hermansah dan Atta Halilintar berlangsung, ternyata Asanti mengungkapkan salah satu keinginannya yang terancam tidak terwujud. Hal itu diungkap Asanti dalam kanal YouTube Maya Al-Eldul TV pada Kamis 18 Maret 2021. Dalam mengunggahan itu, Asanti awalnya mengobrolkan banyak hal dengan Maya Estianti. Dalam obrolan itu, Asanti awalnya mengaku bahwa hubungan keluarganya memang sempat kurang harmonis dengan pihak KD dan Raul Lemos, terutama sebelum lamaran Aurel. Memang hubungan kita sebelum acara ini dengan kejadian yang lalu sedang tidak harmonis, ujarnya. Oleh karena itu, ia pun memiliki banyak ketakutan apabila salah mengambil langkah saat pernikahan Aurel dan Atta. Pasalnya, ia menghormati Kris Dayanti yang kini telah memiliki pasangan, yakni Raul Lemos. Jadi ada banyak ketakutan juga dari pihak kita yang boleh nggak ya, kira-kira nanti gini boleh nggak ya, kan miminya udah nikah lagi, kita nggak bisa seenaknya juga, sahutnya. Walau sempat tak berhubungan, Asanti mengaku senang lantaran setelah lamaran, hubungan keluarganya dengan pihak KD dapat mencair dan kembali harmonis. Aku saat ini sebelum lamaran mau berhubungan dengan Mbak KD, saat itu kan kita lagi belum bisa berhubungan lah. Tapi setelah lamaran kemarin, kita akhirnya sama-sama Alhamdulillah, udah gitu, ujarnya. Di akhir kalimatnya, Asanti mengaku sampai ingin menangis kalau menceritakan hal tersebut. Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengan Raul Lemos di perkawinan Aurel dan Atta Halilintar. Namun keinginan itu tampaknya belum akan terwujud, mengingat Raul masih terjebak lockdown di Timur Leste. Jadi mau nangis nih, ngomong gini, jadi sedih. Aku, Mas Anang, kita tuh dengan masa lalu buat kita adalah masa lalu. Bener-bener pengen banget. Mungkin terjawab di pernikahannya Aurel, ya kita gak tau. Pengen banget bisa ketemu juga dengan Pak Raul. Juga mungkin kejadian kemarin kita semua bersalah, aku gak bilang pihak mana. Kita semua bersalah, yuk kita ketemu yuk. Mungkin harusnya di momen Aurel ini, tapi karena kan gak bisa, lagi lockdown. Pungkasnya. Chris Dayanti selalu terlihat sendiri saat menghadiri rangkaian acara jelang pernikahan Aurel Hermansah dan Atta Halilintar. Dia tak didampingi suaminya Raul Lemos dan kedua anak mereka, Amora Lemos dan Kelen Alexander Lemos. Untuk akad nikah, Aurel nanti. Pelantun cobalah mengerti tersebut juga memastikan Raul dan kedua anaknya tak hadir. Pasalnya Raul masih belum bertandang ke Indonesia lantaran lockdown di Timur Leste. Kembali seperti yang disampaikan, karena keterbatasan kehadiran suami saya, karena lockdown, dan Raul juga sangat ketat untuk kesehatan anak-anak. Tutur Chris Dayanti seperti dikutip dari Star Pro Indonesia. Apalagi protokol kesehatan yang harus dijaga ketat sekali, akan lebih baik kalau anak-anak stay di rumah terus. Imbuhnya. Meskipun demikian, Chris Dayanti memastikan dirinya akan hadir di akad nikah sang anak sulung. Akad nikah, Aurel Hermansah dan Atta Halilintar akan digelar pada 3 April 2021. Keduanya juga akan menggelar resepsi usai resmi menikah. Meski tak hadir, Chris Dayanti menyampaikan pesan dari Raul Lemos terkait apa yang harus dia lakukan sepanjang prosesi menjelang pernikahan Aurel Hermansah dan Atta Halilintar. Raul selalu mengingatkan, hadirkan diri kamu kalau memang mereka minta kamu dilibatkan di situ dan doakan mereka, kata Chris Dayanti. Pada kesempatan itu, Chris Dayanti juga dengan tegas agar anak-anaknya dengan anak Hermansah yakni Aurel Hermansah dan Azriel Hermansah harus menghormati Raul Lemos sebagai orang tua. Buat saya, menghormati orang tua, pendamping ibu, lelaki pilihan saya, ia wajib. Kata Chris Dayanti. Perempuan yang baru berulang tahun ke-46 ini mengingatkan agar jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya saja. Raul Lemos ini orang timur dengan adat ketimuran. Setiap hari kami selalu menyesuaikan karena perbedaan budaya. Ucap Chris Dayanti. Soal gestur juga. Sebab terkadang kalau di atas panggung saya tersenyum lalu dimaknai berbeda oleh orang lain. Kata Chris Dayanti. Semua wajar dan saya harus menyesuaikan. Jadi nanti balik lagi ke undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Ucap dia. Menyinggung bagaimana masyarakat menilai Raul Lemos dan seringkali menyudutkannya. KD berulang kali. Disebut tak dianggap. Di acara lamaran Aurel dan Atta. Meski terlihat baik-baik saja dan perlakukan Chris Dayanti secara spesial, Asanti justru kena teguran. Keras dari warganet usai acara lamaran tersebut berlangsung. Teguran keras tersebut, Asanti dapatkan saat dirinya mengunggap foto menggunakan kebaya. Kamu menarik energi yang kamu berikan. Sebarkanlah getaran yang baik. Befikirlah secara optimis dan nikmati hidup. Tulis istri Anang dalam akun Instagramnya Saat itu pula banyak warganet yang menegur mengapa Chris Dayanti tidak menggunakan seragam yang sama dengan Asanti. Kenapa Mimi KD nggak dikasih kain seragaman biar samaan kayak bunda kan sama-sama orang tuanya Aurel. Tulis seorang warganet. Bahkan warganet mempermasalahkan perlakuan Asanti ke keluarga Sarah Menzel yang justru diberikan seragam, sedangkan Chris Dayanti tidak. Iya ya, padahal pacarnya Ziel juga udah pake seragam, timpal seorang warganet. Iya loh, sepemikiran aku juga, tutup warganet lain. Bagaimana menurut pendapat Anda? Bagaimana menurut pendapat Anda?